Sejumlah warga di desa Cimanca, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, panik saat menyeberangi sungai Cimadur dengan menggunakan perahu darurat. Warga berhamburan meninggalkan perahu setelah arus sungai Cimadur kembali naik akibat hujan lebat terjadi di hulu sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa tersebut. Warga di sejumlah desa di Kecamatan Bayah beberapa hari ini terpaksa harus menyeberangi sungai Cimadur dengan menggunakan perahu darurat setelah jembatan Cimadur-Legon terputus saat banjir besar pada tanggang 11 Oktober 2022 lalu. Kita menghimbau bahwa di periode kewacah ekstrim ini, masyarakat untuk siaga dan waspada dan juga masyarakat sudah melepahui mereka akan menyebabkan kemana. Kemudian mereka juga harus segera mengamalkan barang-barang pertama, barang-barang pertama yang penting sehingga tidak menyebabkan perujian yang penting. BPBD Lebak menghimbau warga untuk tetap waspada karena curah hujan dengan intensitas sedang dan lebat masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan saya pun melaporkan dari Kabupaten Lebak.